Wakil Ketua Komisi DDPRD Sidoarjo, Zahlul Yusar, memberikan penghargaan atas dedikasi yang didujukan oleh tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pasien COVID-19 di RSUD Sidoarjo. Ia memberikan bantuan berupa perawatan kendaraan para tenaga kesehatan yang ada di RSUD Sidoarjo, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak terganggu dengan persoalan transportasi. Angkota DDPRD Sidoarjo termuda ini memanfaatkan bengkel yang dimilikinya dengan memperkerjakan tenaga mekanik yang berpengalaman dalam bidang otomotif untuk menservis potor para tenaga kesehatan di RSUD Sidoarjo. Ini untuk perawat, satpam, kemudian juga dokter dan tenaga medis yang lainnya di RSUD Sidoarjo. Kemudian juga kita memberikan apa itu servis praktis di berbagai rumah sakit yang direkom dengan bubuk. Ada juga rumah sakit, misalkan kita nanti akan melanjutkan untuk bisa mencari senaga medis. Cara ini juga sebagai penghargaan juga terkait dokter maupun menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Kegiatan ini juga akan berlanjut ke beberapa rumah sakit yang sudah mendapatkan rujukan dari pemerintah sebagai rumah sakit penanganan COVID-19 sampai berakhirnya pandemi ini di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan.